Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baiklah teman-teman Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin Dimana video sebelumnya saya menanggapi pernyataan Sheikhnya Al-Jaitun Yang mengatakan Indonesia tanah yang suci Dan dilanjutkan lagi dengan pernyataannya Jangan mau mati di tanah suci yang jauh Yaitu Mekah dan Madinah Ternyata tidak serta-merta Panji Gumilang mengatakan itu begitu saja Ternyata memang di Al-Zaitun ini atau di NII KW9 ini Ada sebuah ritual, ada sebuah ibadah, ada sebuah rangkaian ibadah yang dinamakan lempar jumroh Yang mana kita ketahui bahwasannya lempar jumroh ini termasuk daripada rangkaian ibadah haji Dan ini hanya bisa dilakukan di Mekah Al-Mukaromah Tidak di tempat yang lain Yang mana sudah menjadi ketentuan yang baku dari turun menurun dari mulai zaman Nabi Adam Sampai kepada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah tak perlu panjang lebar dulu Mari kita simak dan tonton bagaimana lempar jumroh yang ada di NII atau di Ponpes Al-Zaitun ini Mari kita simak videonya Sampai jumpa 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 di bulan Satu Muharram ibadah haji di Indramayu? iya, dalam ibadah haji itu ada ritual namanya keliling tawaf melempar jumroh, itu bukan keliling kaabah, kalau tawaf kan keliling kaabah ini keliling pesantren Al-Jatun yang luasnya 1200 hektare, tapi tawafnya gak pakai jalan kaki, mereka pakai mobil ada bidaan dong ada melempar jumroh, bukan pakai kerikil mereka 7 kerikil, mereka 7 saksemen dalam bentuk duit demikianlah sudah kita dengarkan kesaksian daripada Bapak Ken Setiawan jadi kita tak perlu meragukannya lagi karena Bapak Ken Setiawan ini pernah menjadi bagian daripada Al-Jatun pernah menjadi bagian daripada NII oke teman-teman, itulah pembahasan kita di video kali ini, namun sebelum saya akhiri, ingatkan ini pesan dari saya pesan dari saya jika seseorang menyelesihi Al-Quran dan Sunnah menyelesihi syariat agama Islam dan dia melakukan penyimpangan tentu di belakangnya itu ada sesuatu apa sesuatunya? pasti dia ingin meraup keuntungan tersendiri baik keuntungan materi maupun keuntungan dia ingin mempunyai pengikut yang banyak dan dia ingin diikuti dan dia ingin dituruti kemauannya karena apa? kasus yang sudah terjadi dulu-dulu pun memang seperti itu mereka melakukan penyimpangan mereka melakukan penyesatan mereka menyelesihi syariat agama Islam mereka menjadi pengganda uang mereka membuka pengobatan mereka menjadi paranormal tapi ujung-ujungnya mereka ingin meraup keuntungan sendiri mereka menipu mereka bohong mereka cabul dan bejat semuanya jadi sadarlah wahai kaum muslimin bahwa setiap kali ada orang yang menyimpang setiap kali ada orang yang menyelesihi syariat setiap kali ada orang yang menyelesihi Al-Quran dan Sunnah pasti ujung-ujungnya dia ingin meraup keuntungan yang banyak ingin mencari keuntungan sendiri yaitu demi memperbanyak uang itu saja pembahasan kita di video kali ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf bilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati